Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak yang soli dan soliha Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan afiat ya Dan tetap semangat belajar di rumah Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT Serta bermanfaat dunia dan akhirat Mari kita buka dengan membaca Doa belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasullah Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Amin Ya Rabbal Alamin Materi kita hari ini adalah Hendaklah berbuat kebajikan Luqman memberikan nasihat kepada anaknya Untuk melaksanakan ibadah sholat Yang diperintahkan oleh Allah SWT Serta melakukan kebajikan Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT Dalam surat Luqman ayat 17 A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Salat merupakan perkara yang sangat penting dan merupakan ibadah yang paling agung Sholat adalah tiang agama Islam Siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama Dan yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agamanya Sholat dapat mencegah perbuatan kejih dan mungkar Perbuatan kejih adalah perbuatan buruk yang melampaui batas Seperti kemusyrikan, kemaksiatan, pembunuhan, dan lain-lain Sedangkan mungkar adalah perbuatan yang melanggar aturan atau perintah agama Dengan melaksanakan sholat dapat memelihara kita dari perbuatan tersebut Lukman juga memberikan nasihat agar memiliki keberanian untuk mengajak manusia berbuat kebaikan Dan berani untuk mencegah kemungkaran atau keburukan Serta bersabar atas musibah yang menimpa Karena mengajak manusia berbuat baik dan mencegah kemungkaran Pasti akan mendapatkan tantangan Oleh karena itu, dalam pesan selanjutnya Lukman memerintahkan kepada anaknya untuk bersabar Bersabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup di dunia Termasuk kesulitan menuntut ilmu Dengan bersabar, Allah SWT akan memberikan pertolongan Anak-anak, sekarang diskusikanlah bersama dengan ayah dan bunda Satu, tuliskan makna surat Lukman ayat 17 Dua, tuliskan manfaat ibadah sholat Tiga, mengapa sholat menjadi perkara yang sangat penting Jelaskan ya anak-anak, semangat mengerjakan Demikianlah pembelajaran kita hari ini Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah Sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh